Penglima TNI beserta jajaran mengunjungi kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk melakukan pertemuan dengan Kepala LKPP beserta jajaran. Terima kasih Penglima sudah berkenan hadir. Nah, perjalanan kami ke tempat ini terutama dalam percepatan mengenai pemakaian produk dalam negeri. Kemudian efisiensi terkait dengan belanja APBN dan APBD, yang itu berulang kali Pak Presiden juga sudah sampaikan kepada kita. Kami memahami sekali, kita perlu ada masukan dari seluruh kementerian lembaga, termasuk teman-teman dari TNI Polri, terkait dengan rencana kami untuk membuat Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Ya, mudah-mudahan niat kita bisa membuat proses pengadaan ini menjadi lebih baik, lebih efisien, dan produk dalam negerinya juga bisa semakin meningkat sesuai arahan Presiden, benar-benar bisa diterapkan. Salah satu rencana konkret dari pertemuan ini adalah kegiatan temu bisnis tahap 5 yang akan dilaksanakan oleh TNI, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jadi, sebetulnya awalnya ini bukan inisiatif saya ini Pak, saya mau jujur aja ini. Tapi saya ditelepon Pak Menko Marves, yang merintahkan Januari besok, kita juga mengadakan acara seperti polisi kemarin. Yang di Bali, Pak. Ya, yang di Bali. Nah, sehingga saya ingin dapat guidance lah. Jangan sampai kami kemudian tidak tahu apa sih yang sebetulnya diharapkan. Nah, dengan mendapatkan guidance seawal mungkin, maka kita berharap kita punya waktu. Makanya saya hadirkan juga ini tim pengadaan sayang. Nah, intinya itu. Kami mohon arahan, mungkin yang bisa dijadikan referensi yang polisi kemarin, terserah gimana mas, tapi intinya kami akan mencatat saja apa yang harus kami siarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Malah, Pak Pak Prima. Jadi, sebetulnya Pak Menko usulannya adalah setiap angkatan untuk membuat alat-alat bisnis. Tapi, untuk yang kami sarankan, mungkin disatukan saja, supaya memudahkan. Kedua, adalah terkait yang yang tadi disampaikan Pak Pak Limah mengenai polisi, mungkin ada baiknya pesan dari Pak Menko adalah produk-produknya bukan hanya dikait dengan yang sifatnya basic, tapi juga sudah menunjukkan high-tech. Kedepan, LKPP juga akan terus melakukan pendampingan kepada jajaran TNI agar kegiatan temu bisnis yang bertujuan meningkatkan daya serap produk dalam negeri bisa tercapai dengan baik. Terima kasih telah menonton!